41 ekor ular kobra ditemukan di bangunan SMP di Kecamatan Karangdowo selasa tanggal 14 Desember 2021. Penemuan itu berawal dari laporan kepala sekolah yang mengatakan sempat beberapa kali melihat ular. Setelah dicari selama 2 jam, tim relawan reaksi cepat menemukan sarang dan 41 ekor ular kobra. Eko, Wakil Ketua RCTD Klaten Timu mengatakan menemukan lebih dari 40 ular, satu indukan dan sisa cangkang telur dalam waktu 2 jam. Ular-ular tersebut ditemukan di timbunan kayu dan semak-semak yang berada di kompleks SMP. Seluruh ular yang ditemukan akan dikarantina di kantor sekretariat RCTD Cawas sebelum dilepasliarkan ke habitatnya. Eko memastikan bahwa pelepasliaran ular akan dilakukan di lokasi yang sangat jauh dari pemukiman penduduk agar tidak mengancam warga sekitar. Eko menjelaskan, cuaca hujan seperti sekarang menjadi salah satu faktor penyebab ular berkembang biak di Klaten. Selain itu, sawah sekitar habitat ular biasanya sedang memasuki masa tanam, jadi ular tersebut berpindah dan mencari lokasi baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!